untuk rutenya ini teman-teman juga juga masih penasaran dengan rute-rutenya kemana-kemana kita dari Kupang kita berkumpulnya di benteng Kankordia 743 dari situ kita bersepeda ke dari Bolok setelah dari Bolok kita naik feri kita turun di Pantai Baru jadi setelah dari Pantai Baru itu kita loading loading itu sepeda dimakan ke kita hanya orang sama sepeda kita itu di mode kendaraan itu kan seperti loading di HP kali ini teman-teman yang suka pesepeda ini artinya beda dengan teman-teman setelah loading kita loading ke Pantai Bupati dari situ kita lanjut goes ke WCDI itu dari situ ke WCDI 34 kg setelah dari situ endingnya dimana kakak? dari situ kita lanjut ke Pantai Nemral berarti kakak mereka masih tinggal di tempat-tempat para wisata ya? iya betul kak untuk konsumsinya seperti apa nanti? apakah memang ada makanan yang dibawa dalam perjalanan? kan biasanya dulu kan ada mungkin teman-teman yang bersepeda langsung makanya ditaruh kayak gini ala-ala kayak gitu kak atau mungkin memang ada teman-teman yang sudah disiapkan untuk membawa makanan-makanan itu sendiri? iya kalau itu kita dari kupang ke Bolok makanya dalam perjalanan dari Bolok ke sana itu snack pasti ada snack pasti ada iya itu ada terus konsumsi kita di sana itu setelah ada komunikasi dengan Pemdas di sana ibu bupati itu mereka menyediakan bagi kami tim KCC iya iya terus kami juga ada persiapan juga sih kalau memang cadangan dari KCC itu ada harus dong iya jangan ada cadangan-cadangan jangan ada cadangan-cadangan jangan ada cadangan-cadangan yang ada cadangan-cadangan yang ada cadangan-cadangan agak sebelum kita lanjutkan kemantuan-cadangan semungkin kalian punya pertanyaan atau mungkin sekadar apa namanya ya memberikan kita pengalaman-pengalaman mencetakan pengalaman kekuangan kalian dan juga mungkin pertanyaan silahkan langsung ke kolom komentar facebook.com live video yang lebih sekarang ya teman-teman silahkan langsung ke situ dan juga bisa juga ke YouTube post pukang ya langsung di kolom komentar silahkan kalau memberi pertanyaan ke teman-teman TK IN dan juga TK Deki atau mungkin saya silahkan atau mungkin ada yang mencurhat ada yang menciptakan pengalaman gue dan lain-lain silahkan langsung ke kolom komentar kita ya sekarang biar langsung dijawab tata-tata yang cantik dan cantik untuk penginapan seperti katanya itu kalau penginapan kemarin kita koordinasi sama tenda tenda juga tenda sama kodim oh iya pro tenda itu kita disiapkan tenda di di lapangan oh berarti nya ala alam gitu kita jadi kita camping dan lain-lain betul luar biasa pengalaman yang sangat orang-orang amazing wonderful dan sebagainya gitu ya kerennya kakak terus di para pesertanya itu siapa-siapa sedekan gak dari perbagi kalangan atau mungkin dari teman-teman TNI Polri juga mungkin dan teman-teman ASN juga mungkin teman-teman swasta mungkin seperti apa mungkin pesertanya ya peserta ini kita banyak ya tapi itu sudah dari masing-masing apa latar belakang ada PNS ada TNI Polri ada terus ada PGAwebank ada terus ada terus ada yang bekerja swasta ada bahkan kami ada cewek itu ada empat orang empat orang tapi yang six ikut itu mungkin tiga termasuk kak Inju iya termasuk saya ibu rumah tangga dua dan dan ada cewek satu berarti kak Inju masih memastikan bahwa kak Inju benar sehat untuk ikut berlalu iya oke terima kasih 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 terima kasih